Intro Halo pemirsa Dama TV di rumah, senang sekali ya masih bersama kami di hidup sehat tentunya dan bagi anda pemirsa hidup sehat dan juga pemirsa Dama TV ya rada ingatkan lagi bagi anda yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar kesehatan ataupun ada usulan tema yang ingin dibahas ya anda bisa langsung mengirimkan SMS anda di nomor 081-348-651-777 ya dan untuk SMS pemirsa yang sudah masuk minggu ini akan kita bacakan di minggu depan dan untuk yang sudah masuk di minggu depan nanti akan kita bacakan di akhir segmen ya ya pemirsa kita akan kembali ke dokter Lisna ya untuk membahas tema surah hari ini mengenai kanker cervix ya atau kanker leher rahim ya baik dokter tadi kita sudah membahas mengenai penyebab, lalu pencegahan dan faktor-faktornya ya nah kali ini Rene yang ingin tahu dokter ya apakah dari makanan itu kita juga bisa mencegah maksudnya dari makanan apakah juga bisa berpengaruh terhadap kanker cervix ini sendiri ya makanan itu tidak ada yang mencegah untuk mencegah kanker itu tidak ada makannya cuma karena ini itu secara umum kanker itu bisa dipicu oleh makan makanan yang sekarang fast food kenapa? karena misalnya makanan itu yang berasal dari ayam misalnya itu disuntik dengan hormon balik lagi ke hormon yang tadi jadi fast food seperti itu kemudian pengawet, perasa, pewarna, MSG itu juga berpengaruh pada timbulnya kanker secara umum mbak itu dia tadi tapi kalau makanan untuk mencegah itu sebenarnya tidak ada mbak jadi semua makanan sebenarnya tidak ada yang bisa mencegah dokter ya? iya, tapi makanan yang sehat dan baik itu membuat daya tahan tubuh kita bagus sehingga kalau kuman, kuman itu termasuk virus, termasuk macam-macam mbak ada bakteri, ada jamur, itu kita lebih kuat sehingga tidak menimbulkan penyakit pada diri kita nah itu dia tadi, jadi memasang diri, mempertahankan diri dengan makan makanan yang sehat membuat kita bisa, kuman itu tidak bisa masuk dan menjadi penyakit buat kita jadi istilahnya kalau misalnya makanan kita cukup dan juga bergizi artinya daya tahan tubuh kita pasti kuat artinya kuman dan bakteri tidak akan bisa masuk dengan begitu mudahnya ya dokter ya? iya, seperti itu jadi tidak ada makanan yang bisa mencegah, cuman kita harus benar-benar mengkonsumsi makanan yang bergizi ya? tanpa MSG tadi yang dokter katakan, tanpa pengawet ya? karena di luar sana dokter banyak sekali makanan yang sekarang lagi ini, lagi booming tapi waduh banyak sekali MSG-nya dan juga bahan penampilannya itu benar-benar dokter, akhir-akhir ini ya ada peristiwa yang kemarin sudah terjadi yaitu yang mungkin pemirsa juga sudah pada tahu dokter mengenai artis yang terkenal itu Juppe dokter ya? iya nah kan beritanya kan dikatakan bahwa dia terkena kanker cervix atau leherahim nah mungkin kalau dokter yang, kalau dokter juga mungkin sempat tahu atau sempat lihat tayangannya dan beritanya bagaimana nah menurut dokter gimana bisa sampai terjadi akhirnya Juppe seperti itu? iya, memang kasus kanker itu biasanya itu terekam pada saat dia sudah menjadi kanker artinya sudah terlambat mbak, padahal kanker itu bisa dicegah nah kalau sudah terlambat, itu penata laksanaannya itu kan kalau enggak di kemoterapi, di operasi, di sinar, radiasi itu yang harus dilakukan dan kalau sudah jadi kanker kan sudah merambat kemana-mana sehingga sebenarnya kalau sudah kita temukan dalam kanker, dalam judulnya kanker, itu sudah terlambat jadi untuk angka kesembuhannya itu kecil iya, makanya untuk itu kita berbicara ini saya mengajak untuk mencegah mbak jangan sampai, karena kanker itu pada saat dia ada di dalam tubuh kita, itu tidak menimbulkan gejala seperti tadi, enggak ada gejala apa-apa, pada saat dites ifanya tadi positif loh kok ada? iya karena kanker itu seperti itu filosofinya kan kalau lambang kanker itu kan kepiting ya mbak kepiting kalau jalan itu kan pelan-pelan enggak bunyi ya tiba-tiba sudah jepit tapi enggak bisa lepas nah itu dia tadi, jadi itu yang harus kita lakukan untuk pencegahannya jadi artinya dokter, dengan penjelasan dari dokter tadi, dan informasi dari dokter tadi nantinya kita harus mulai mawas diri dari sekarang dokter ya jadi harus benar-benar kita punya kemauan yang tinggi untuk kita segeralah kita memeriksakan diri iya kita juga tahu apa yang terjadi ya, penjagaannya juga bagaimana karena kalau sudah kanker artinya walaupun itu masih stadium 1 juga untuk kesembuhannya penyembuhannya ya bagaimana gitu ya seperti itu dokter ya kalau bisa ya memang kita harus mencegah dengan segera memeriksakan diri dengan pemisahan pap smear ataupun ifa dan itu tidak sakit loh mbak, kadang-kadang orang enggak mau iya takut karena sakit, enggak sakit mbak kadang-kadang takut malu gitu dokter kadang kan kalau sudah berhubungan dengan daerah kewanitaan kan orang yang apa alasan yang sering sekali itu adalah malu dokter iya tapi kalau sudah sakit iya itu enggak ada malu lah iya bener, bener dokter selain hormon ya iya selain hormon yang menyebabkan kanker itu terjadi apakah faktor dari psikologi atau mungkin stress juga bisa berpengaruh dokter? itu mungkin kanker yang lain ya tapi stress itu sendiri sebenarnya memacu zat-zat kimia dalam tubuh ya sehingga itu membuat kita juga tidak pada kondisi fit untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dan kita tidak fit untuk memikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan mengobatinya, kemudian patuh minum obat, patuh pada tindakan pengobatan, patuh pada makanan sehat sehingga kemudian kita juga stress, tidur juga tidak nyenyak seperti itu tentu daya tangan tubuh kita akan turun mbak sekali lagi seperti tadi ya kuman apa saja akan membuat kita sakit seperti itu stress itu tadi selama daya tangan tubuh kita rendah iya iya nah dokter apakah ada mungkin vitamin atau mungkin ada obat yang disediakan oleh dokter ya kalau kita untuk pencegah itu apakah ada sih dokter? vitamin atau apa gitu apakah ada untuk pencegah gagah stress? tidak 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 ada pencegahnya memang kita harus periksa karena memang kita tidak tahu misalnya seperti ini mbak pada kasus-kasus suami istri yang mungkin istrinya tidak berganti pasangan suaminya berganti pasangan atau sebaliknya kan yang satu kan tidak bersalah apa-apa tapi pada saat dia pulang membawa kuman bagaimana dan itu tidak bisa kita hindarkan pada saat berhubungan seksual makanya kadang-kadang kalau dipraktek kalau ada ibu-ibu yang keputihan saya anjurkan dengan pemakaian kondom karena kondom ini bukan untuk mencegah kehamilan saja tapi mencegah penularan penyakit jadi itu fungsinya kondom tadi jadi bukan hanya karena mungkin berganti-ganti pasangan ya tetapi pada saat pasangan kita mengalami keputihan ya itu juga bisa terjadi penularan terhadap penyakit ke pasangannya iya makanya sebaiknya pemeriksaan itu dilakukan misalnya sudah pada wanitanya pengobatan sebaiknya apalagi infeksi menular seksualnya yang seperti gonori itu sebaiknya dilakukan pengobatan pada kedua orang tadi sepasang tadi jadi laki-laki dan perempuan kalau biasanya kita obati perempuan saja sudah selesai berhubungan tanpa kondom lagi ya balik lagi mbak kerjaannya begitu-begitu terus benar ya dokternya jadi dari hasil itu tadi kita sudah tahu ya jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk selanjutnya nah dokter tidak terasa ya kita sudah ada mau di pengunjung acara nih dokter ya kita sudah bahas banyak hal mengenai kanker leherah ini mungkin dokter untuk yang terakhir bisa memberikan pesan-pesan bagi pemirsa di rumah mengenai tema soror hari ini silahkan dokter ya di dinas kesehatan kota malang pada saat laporan tahun 2014 sudah dilakukan detesi dini kanker cervix dengan pemeriksaan IVA di 15 puskesmas itu menghasilkan pemeriksaan terhadap 131 951 orang wanita kemudian dilakukan pemeriksaan IVA dan dihasilkan positif IVA itu 48 orang jadi sekitar 5,56% itu adalah IVA positif artinya pada tahun 2014 kita mempunyai wanita 48 orang yang berpotensi menjadi kanker dalam satu tahun coba itu kita bayangkan 48 orang itu tahun 2014 jadi saya harapkan bahwa bersegarahlah kita untuk memerisakan diri karena pemeriksaan IVA itu tadi adalah murah, gampang, dan tidak sakit dan itu bisa dilakukan di 15 puskesmas nah, kalau ibu-ibu punya kartu BPJS itu dilakukan juga dan gratis saya kira dinas kesehatan kota malang sudah menyediakan dan sudah sayang kepada kaum perempuan dengan menyediakan fasilitas ekses yang gampang, mudah, murah tapi benar-benar standar dan itu standar saya kira seperti itu dan saya mengajak secepatnya terima kasih baik, terima kasih dokter Lisna ya atas pesan-pesan kepada pemirsa di rumah jadi pemirsa ya jadi anda harus segera untuk merubah mindset ya jadi tidak sakit sangat mudahnya ya dan juga gampang anda bisa langsung saja ke tempat-tempat kesehatan terdekat ya ya baik pemirsa di rumah dan ingatkan lagi bagi anda yang mungkin ada usulan tema atau penuh pertanyaan ya anda bisa langsung mengirimkan SMS di nomor 081-348-651-777 ya formatnya HS, pasti nama, dan juga usia anda ya, baik pemirsa tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya saatnya Rere harus pamit undur diri terima kasih kepada dokter Lisna ya terima kasih dokter atas waktunya terima kasih telah memberikan kita informasi yang sangat penting dan juga berguna dan bermanfaat tentunya bagi saya ataupun juga bagi pemirsa Dama TV di rumah ya terima kasih dokter ya ya pemirsa jangan lupa terus saksikan hidup sehat ya setiap hari Senin jam 4 sore ya dan saya Rere harus pamit undur diri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keberusamaan anda jangan lupa terus saksikan hidup sehat jam 4 sore hanya di Dama TV selalu damai di hati dadah